Seorang pengendara motor kesal tak diberi kesempatan mendahului bus, seorang kondektor bus harus kehilangan sebagian daun telinganya. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Bypass Krian, Sidoarjo, pada Jumat 4 Desember 2020. Diketahui kondektor tersebut bernama Arvan Avandi, warga desa Mojosongo, Mojokertop. Sedangkan pelaku yang merupakan pengendara sepeda motor adalah Rizal Adiputra, pemuda asal Kapas Madia, Surabaya. Peristiwa berawal dari kemarahan Rizal yang laju sepeda motornya terganggu oleh bus mandala. Rizal mengaku pada polisi bahwa ia marah karena tidak diberi kesempatan saat hendak mendahului bus. Dikutip dari surya.co.id, Kapolsek Rian AKP Mukhlason mengatakan, perkara sedang ditangani oleh penyidik dan pelaku sudah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Awalnya, Rizal mengendarai sepeda motor melaju dari arah Surabaya menuju Krian saat bersamaan bus mandala melaju dari arah yang sama di jalur kiri. Saat itu Rizal berusaha mendahului bus yang melaju di depannya dari jalur kiri dan juga mobil L300 yang ada di depannya. Namun upaya itu sulit, bus yang berada di belakang sebelah kanan Rizal terus berusaha mepet dan sempat membunyikan klakson. Kaget mendengar bunyi klakson yang keras dari bus, Rizal merasa kesal dan akhirnya memotong laju bus dengan motornya hingga bus berhenti. Saat bus berhenti, pelaku turun dari motornya dan menghampiri sopir bus. Ia berusaha memukul sopir bus namun gagal. Bus berhasil maju dan meninggalkan Rizal namun dirinya berusaha lagi untuk mengejar bus hingga berhenti. Saat bus berhenti, Rizal merangkul Arvan dan menggigit telinga kondektor bus. Korban berteriak meminta tolong lantaran kikitan itu tak kunjung dilepas oleh pelaku. Hingga akhirnya daun telinga kondektor bus itu pun putus. Sejumlah warga pun mendekat termasuk petugas kepolisian yang kebetulan sedang berada tak jauh dari lokasi. Korban dilarikan ke rumah sakit sementara pelaku langsung diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polsek Rian. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!